Payung sengkala jilip 4. Sejak memperoleh hawa murni yang ingcing hiai dari OEI Cihu, tenaga luakangnya memperoleh kemajuan pesat. Sekali berkelebar tubuhnya mencapai puluhan tombak dalam 2-3 kali loncatan saja sebuah tebing setinggi ratusan tombak sudah dilalui, tampak sesosok bayangan tubuh yang kecil mungil bagaikan sambaran kilat meluncur turun dari atas tebing Beng Guacang. Adik Yap dengarkan dulu penjelasan siau heng. Sembari berteriak lemkong pak mengejar terus ke bawah puncak, namun bayangan tubuh yang lari di depannya sedikit pun tidak berhenti, malahan kecepatan gerakannya berlipat ganda. Adik Yap adik Yap dengarkan dulu ucapanku. Tanda petik. HMMM. Gadis di depan mendengus dingin, ia tetap tidak berhenti berlari tubuhnya berkelebat bagaikan anak panah terlepas dari busur ke tempat semak-semak. Walaupun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki lemkong pak sangat bagus, namun ia tak sanggup menyandak gadis tadi, ditambah pula gadis itu tidak mengambil jalan besar, sebaliknya berkelit ke kiri bersembunyi ke kanan, sengaja mencari tempat-tempat yang sulit untuk melarikan diri. Kejar-mengejar selama satu jam lebih, namun belum berhasil juga menyandak gadis tadi. Ketika pemuda itu berpaling ke belakang bayangan pelis yang sudah lenyap tak berbekas, hatinya sangat berduka namun ia tahu tenaga luakang yang dimiliki pelis yang tidak lebih rendah seberapa jika dibandingkan dengan Kepandayan Koliap jago lihai pada umumnya masih bukan tandingan darah manis itu oleh sebab itu ia melanjutkan pengejarannya ke depan. Ketika senja telah tiba mereka sudah ratusan li meninggalkan daerah pegunungan Taisan, dan tiba di Kiehu tempat kelahiran Konghucu, teringat bagaimanapun Koliap tak berhasil kecandak ia lantas ambil keputusan untuk menginap di kota itu, sementara menanti kedatangan Pek Lisyang. Karena itu ia berganti pakaian dan masuk ke kota Kiehu, setelah mendapatkan sebuah rumah makan terbesar ia berjalan masuk cari tempat pesan sayur serta arak dan mulai bersantap. Tok, 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 dari mulut tangga muncul tiga orang, sekilas pandang lem Kongpak segera tertawa dingin dan melengos ke samping. Kiranya orang pertama adalah seorang lelaki berperawakan kurus kering bagaikan bambu memakai baju warna biru, membawa kantung uang di pundak, kantung depan berisi pit serta bak dan kantung belakang berisi siepo a besar, dia bukan lain adalah si Elo Otoa sepasang manusia jelek dari heitian itu si catatan mati hidup Pak B.E. Manusia kedua berkepala seperti waluh pinggangnya besar panca indera kecil dan mukanya putih seperti tembok, memakai baju kembang-kembang perlenteh dia adalah si Wang Wee berhati hitam kosim. Orang ketiga berperawakan tinggi besar sembilan depa, pinggangnya amat kekar bagaikan sampan kecil, telapak tangannya besar bagaikan kipas telinganya memakai dua gelang besar yang beratnya ada setengah kati, tubuhnya memakai kulit macan matu sebesar lonceng. Walaupun ia naik ke atas loteng dengan langkah hati-hati, namun cukup menimbulkan goncangan keras seakan loteng tadi diserang gempa bumi orang ini adalah To Aleksin atau si malaikat raksasa Elo Oliang Jenderal. Sejak semula lemkong Pak sudah menaruh simpatik terhadap orang ini, saat ini walaupun wajahnya menghadap keluar jendela tetapi secara diam-diam ia memperhatikan terus tingkah laku ketiga orang itu. Setelah mereka bertiga ambil tempat duduk seng pelayan berjalan ke depan namun tidak berani terlalu dekat dengan mereka bertiga, seakan-akan ia takut ambil ia digigit dan ditelan oleh tiga manusia ganas itu. Cuon-cuon sekalian kami persilahkan memesan sayur ujar pelayan itu sambil mengangsurkan daftar makanan ke tangan si Wang Wee berhati hitam ko sini. Karena pelayan ini pandai melihat orang ketika dilihatnya si Wang Wee berhati hitam mempunyai perawakan gemuk dengan telinga lebar mirip seorang hartawan kaya, ia lantas mengangsurkan kartu tanda memesan makanan kepadanya. Keparat cilik kontan saja si Wang Wee berhati hitam memaki kau tidak punya metuk kurang ajar. Coba lihat potonganku apakah aku yang lebih patut memesan sayur? Selama hidup si Wang Wee berhati hitam tak pernah mendermakan uangnya dengan sia-sia, apalagi ia tahu si malaikat raksasa L.O.L. yang jen memiliki kekuatan makan yang luar biasa. Sementara kali ini paling sedikit akan menghabiskan uang tidak kurang dari puluhan tahil perak. Pelayan itu tertegun laksana patung mendengar kata-kata orang itu. Kembali ia menyapu sekejap wajah ketiga orang itu. Akhirnya ia angsurkan daftar makanan tadi ke tangan L.O.L. yang jenderal. Si malaikat raksasa tidak mengenal tulisan, sembari menuding ke arah daftar menu tadi segera serunya kepada Seng Pelayan. Coba kau keparat cilik saja yang bacotkan untuk ku dengar. Bebek panggang, daging goreng, cah ayam, ikan kakap masak kecap burung darah goreng L.O.L. yang jen. Mendengar pesanan dari kawannya itu lalu membentak keras. Apa sepasang metusi malaikat raksasa melotot bulat-bulat mungkin mulut cawam pun tak akan sebesar itu. L.O.L. yang jen kembali pelayan itu mengulangi, namun begitu ia mundur juga selangkah ke belakang saking kagetnya. Keparat kurang ajar kau keparat cilik berani memaki aku L.O.O. to'aya. Hamba mana berani memaki kau orang tua, dalam rumah makan kami memang ada nama sayur yang disebut liang jen leo bahkan merupakan masakan terkenal dari kami. Coba katakan sayur macam apa yang dinamakan liang jen leo? Sayur ini dibuat oleh koki tersohor kami dalam kota luar kota tak seorang pun yang tidak mengenalnya. Cepat katakan teriak klop liang jen sambil menelan ludah. Untuk membuat sayur ini diperlukan daging ayam yang gemuk dan besar, ayam itu kita cekoki dulu obat usus agar binatang tak dibuang seluruh kotoran dalam perutnya, setelah itu tidak diberi makan maupun minum selama tiga hari, nah pada saat itulah perut tayam itu sudah kosong dan bersih. Pada saat ini bukan saja sepasang manusia jelek dari herian tertegun, sekalipun lem kongpak yang kebetulan ikut mendengar pun keheranan dibuatnya. Terdengar pelayan itu meneruskan kembali kata-katanya. Setelah perut serta usus ayam itu dicuci bersih, maka ayam itu kita beri minum kuah jensom. Apa kuah jensom teriak si catatan mati hidup sambil menjulurkan lidahnya? Benar to'aya dalam kuah jensom yang diberikan kepada ayam itu dicampuri pula dengan bumbu obat rahasia kami agar seluruh bagian tubuhnya saling berhubungan sehingga kuah jensom tadi terhisap seluruhnya, kemudian kita beri lagi dengan beberapa macam obat-obatan terkenal. Apakah rumput-rumput obat tersohor, si catatan mati hidup tidak dapat menahan sabar dan menukas? To'aya kalau dicekoki dengan rumput obat-obatan biasa, sayur liangjin eloo tidak dapat dikatakan sebagai suatu masakan yang mahal dan tersohor di mana-mana. Air liur mulai menetes keluar dari mulut si malaikat raksasa eloo liang jenderal. Sambil memperlihatkan jari tangannya, pelayan itu meneruskan kembali keterangannya. Pertama kami menggunakan bunga merah dari daerah si kiang, kedua, jensom seribu tahun, ketiga tulang naga, keempat tanduk rusa yang masih muda, kelima bubuk mutiara, ke enam cihao oca, ketujuh cakar naga emas, kedelapan uhianya, kesembilan ayam emas berdiri di satu kaki, kesepuluh bumbu ciatli siang yang bersama-sama kami cekok kepada ayam itu, kemudian kita bunuh, bulu kita bersihkan dan kepala dibuang, sedang daging babi dipotong-potong sampai wancur. Bersama sayur laut ikan kakap sirip ikan dicacah dan memenuhi rongga badan ayam tersebut, kemudian dikukus selama sehari satu malam dengan beras ketan, akhirnya digoreng selama setengah jam dengan minyak. Sudah habis tanya Elo Oliang Jin sambil menelan air liur. Belum, belum setelah diangkat dari kuali, dengan minyak pelumas masakan selama tiga hari tiga malam lamanya. Kali ini tentu sudah selesai bukan selah si Wang Mie berhati hitam itu agaknya keheranan. Belum selesai, belum selesai kau jangan terburu naps untuk membuat resep masakan ini kurang semacam saja seluruh masakan hancur berantakan dan tidak ada keruan rasanya, maka rumah makan kami sudah terkenal di seluruh wilayah kota, sudah berpengalaman lama tak mungkin bisa salah berbuat barang sedikit pun. Tanda petik. Lalu harus dia pakan lagi masakan itu jelas si cacatan mati hidup mulai tidak sabarkan diri lagi. Ada setelah dikukus selama tiga hari tiga malam, masakan itu diberi minyak wijen serta kecap lalu dikukus lagi selama tiga jam, menanti masakan itu sudah menguning kemudian dengan. Apakah masih belum selesai si malaikat raksasa rada mendongkol, sebab perutnya sudah mulai keroncongan. Sudah hampir, sudah hampir, toh ayah, kau jangan cemas dulu bagaimanapun juga kurang satu macam care saja masakan itu bakal gagal, rumah makan kami sudah pengalaman lama, kepercayaan sudah terjamin, tak akan menipu para langganannya.